bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Seorang murid bertanya kepada gurunya Guru, aku sedang pusing melihat ramainya dunia ini Semua manusia berdoa Dan kebanyakan doa dari mereka itu meminta ingin kaya harta Guru, apa arti daripada semua ini? Sang Guru, kemudian berbisik lembut Kamu tidak perlu beragama Islam Kalau kamu hanya untuk hidup kaya raya Dan dikemari banyak orang Atau ingin dikenal dan dipuji oleh banyak orang Kamu juga tidak harus beragama Islam Kalau hanya untuk terus hidup menanti datangnya kiamat Tetapi ingatlah Islam adalah rahmat dan berkah langsung dari Tuhan Makanya Kamu harus mensyukurinya Dan kenali Islam lebih dalam lagi Dan syariat-syariatnya Ialah harmoni bagi hati Yang menghidupkan nakrifat dan hakikat Biarkan Kita selalu menemui naik turunnya jalan kehidupan Kita ini semua makhluk kecil Dan tidak kaya Tetapi kita memiliki Allah Yang maha besar dan maha kaya Di dalam hati kita Hanya Allah yang selalu menemani langkah-langkah kita Dengan lebih banyak bersyukur Maka kita akan merasakan Tanpa kita sadari Betapa banyaknya nikmat Allah Yang telah diberikan kepada kita Karena hari ini Adalah titipan Tuhan Untuk kita syukuri dan kita pelajari Sedangkan esok Bukan urusan kita Karena tidak ada yang tahu Esok hari Kita semua masih ada disini atau tidak Jadi Sadari saja hidup ini Selalu beserta dengannya Makanya Kamu harus benar-benar mengamalkan Sebab yang namanya keilmuan Itu seperti sebuah rumah yang bagus bentuknya Sedangkan untuk hikmahnya Itu seperti apa yang ada di dalamnya Tidak sedikit orang yang bangga dengan keindahan ilmunya Tetapi semuanya Bila tanpa isi dan hikmahnya Berarti ia tetap jalan di tempat Coba perhatikan Dewasa ini Tidak sedikit orang Yang tidak menyadari akan pentingnya hikmah Dan kebanyakan dari mereka Hanya berlomba-lomba untuk menghapal keilmuan semata Hingga pada akhirnya Tidak akan menyelamatkan dirinya sendiri Lalu bagaimana Agar kita mendapatkan hikmah Dari keilmuan yang telah kita miliki Sementara Di luar sana Banyak ilmu dari ulama palsu Yang kadang malah membuat kita terbebani Misalnya Soal materi Mungkin kamu pernah mendengar Kata mahar inilah Mahar itulah Dan banyak sekali alasan-alasannya Tentunya untuk kepentingan duniawi mereka Yang model seperti inilah Yang disebut ulama palsu Sebab bila ulama yang lurus Mereka tidak akan pernah membebani umat Kalaupun memang ada Yang memberikan kepada mereka Itu pun sifatnya sukarela Tidak ada unsur paksaan sedikit pun Apalagi dalam mempelajari ilmu tasau Ingatlah pesan ini baik-baik Saudaraku Saksejati Hikmah tidak akan datang begitu saja Tanpa petunjuk dan perjuangan diri Untuk selalu bermuamalah Dengan petunjuk yang benar Bukan untuk keinginan apapun Yang selain Allah Janganlah Kita lalai Atau menyepelekannya Karena ilmu yang telah kita dapati Ingatlah sedikitnya ilmu yang diamalkan Itu lebih berharga Daripada banyaknya ilmu Tanpa pengamalan Sebab yang namanya ilmu Apalagi kita sudah ada umur Bisa saja dapat terlupa Makanya kata Nabi Yang menghancurkan ilmu adalah lupa Atau pikun Makanya Apa yang telah kita dapatkan Baik dari luar Ataupun Dari channel Sangsejati ini Hendaklah selalu diamalkan Walaupun Hanya paham sedikit Karena kata pepatah Sedikit-sedikit Lama-lama Akan menjadi bukit Sekianlah Mudah-mudahan Video ini dapat Bermanfaat Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh